Rumah warga di Blok Pasar Kulon Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Ludes di Lalap Api, Rabu, 12 April 2023, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran itu terjadi, pemilik rumah beserta anak dan keponakannya sedang tertidur di dalam bangunan, Kapolsek Juntinyuat, Ibtu Didi Wahyudi, memastikan, penghuni rumah tersebut selamat, Ketika ada kobaran api, mereka terbangun dan keluar rumah sembari meminta tolong, rumah yang terbakar diketahui milik Warsono usia 50 tahun, ujar. Didi kepada Tribun Cirebon.com, Kamis, 13 April 2023, Didi menyampaikan, setelah mendapat laporan pihaknya segera menuju lokasi kejadian, untuk memadamkan api, petugas menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Api pun akhirnya berhasil dijinakan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Didi mengatakan, kebakaran tersebut diduga berasal dari box listrik yang meledak, pemilik rumah saat itu terbangun karena mendengar ledakan dari box listrik, ujar dia, api pun saat itu cepat merambat dan turut menghanguskan sejumlah perabotan rumah. Termasuk dua unit sepeda motor serta satu kulkas. Akibat kejadian tersebut korban ditaksir mengalami kerugian materi kurang lebih 80 juta rupiah, ujar dia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!